Halo guys Assalamualaikum welcome back to my YouTube channel hari ini aku pesen kepit nyinyir yang ada di Bekasi katanya sih kepitnya enak jadi kita cobain ya tadi aku pesen lewat GrabFood guys jadi kalau pakai Ovo dapat potongan Rp50.000 lumayan kan jadi aku pesen yang paket bertiga guys ini banget packagingnya tuh yang rapih gitu Oh ini dapet celemek ada dua sekarang kita pakai celemeknya dulu ya lucu sini dari kertas gitu apa ini baca deh besok diet lagi udah ada aja tapi bener sih semoga ini nggak bikin gemuk kayaknya kita butuh nampan oke apa ya ini Oh ini kerang-kerangannya sama kepitingnya guys banyak banget isinya tuh kayak sekitar lebih wooo dari wanginya sih udah enak banget belum tahu rasanya kayak gimana Wih wovow wovoh kepikinnya langsung hijing kukur dia banget kerangnya kalau pilihnya sih saiznya yang sedang sih Hai ada ucapannya Makasih banyak ya Kak semoga cocok di lidah sehat dan bahagia selalu Amin tapi jadi nginyir dia biarpun nginyir baik hati ya ada kartu ucapannya sama-sama packagingnya tuh yang rapih gitu oh di sini ada bumbunya nih bumbunya saus padangnya dan ini ada jagungnya jagungnya lumayan ada dua kayaknya deh kalau kalau dihitung ya kayaknya dua buah dia jagungnya itu dipotong tiga ya sip sekarang aku mau tuang jagungnya dulu buah Terima kasih telah menonton Oke guys, sekarang kita cobain Kepit Nginyir yang pakai bertiga Isinya tuh banyak banget sampai senampang Kayaknya aku gak akan bisa ngabisin sendiri deh Ini ada telurnya Di bumbu saus padangnya ada telurnya Ternyata emang enak Bumbu saus padangnya tuh yang pedes Terus Dia tuh Kerasa banget doang jeruknya Terus yang Kerangnya tuh yang gede-gede tau Ukurinya tuh yang gede Ada cuminya juga guys Kayaknya gak usah pake nasi juga ini udah kenyang kali Seperti biasa Kalo cumi Masaknya tuh gak begitu tepat Waktunya, timingnya Jadi rada alat gitu Tapi ya ini sih masih oke lah Masih bisa dimakan, belum kayak karet banget Bumbu saus padangnya tuh bener-bener yang enak Buri Pedes Kerasa pedesnya Ini kepitinya juga udah sama dia Dari sana udah digeprek gitu Jadi kita tinggal buka-buka aja Daging kepitinya tuh masih manis gitu Terus Apa Padet Terus hati-hatiin banget ya makan Cangkangnya tuh kan tajam ya Dagingnya masih banyak nih Saya nempel-nepel gitu disini Jagunya juga lumayan banyak Dikasihnya dua buah gitu Dipotong-potong Dipotong tiga Jadi ada enam potong kayak gini Hmm Aku suka nih bumbunya Kayaknya dia punya ciri khas sendiri deh Kebanyakan aku pakai sifat tuh Saus padanya gitu-gitu aja gitu Bumbunya kebanyakan rasa sausnya Tapi ini rempah-rempahnya berasa kok Tadi ada udangnya juga Ketindihan Udangnya sih kecil-kecil Tapi lumayan ya Secara kan harga udang mahal Hmm Udangnya juga kematangan Jadi gak jusi gitu Kurangnya tuh yang gede-gede banget guys Mungkin nafsu deh Daging minyak Hmm Aku tadi udah cuci tangan ya Pitingnya guys Lumayan gede sih Kalau aku bilang Sedang lah Masih ada dagingnya Kadang kesel ya Misalkan Beli ke piting Kecil-kecil Apa yang mau dimakan Tapi ini masih bisa Ada daging yang dimakan Lagi guys Gede banget Huuu Liat telurnya nih Hmm Terus Ini tuh gak habis guys Soalnya Hmm Ketutup sama wangi rempah-rempah Sama donjeruknya Tajem banget sih donjeruknya nih Wah Hmm Jadi ya Banyak pecahan-pecahan Cangkangnya Ketutup sama wangi 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 Uuh, begini guys. pedes guys minta aja gitu misalkan nggak mau pesen kan ada level-levelnya tuh yang nggak pedas atau yang pedas itu tadi aku tambahin minta yang pedes banget beneran pedes kerasa dan jeruknya tuh sampai ada dua enak jagungnya tuh enak banget, pas juga tuh masaknya jadi banget nih, gede kan kerangnya, isinya juga tuh mantep-mantep, nggak cuma cangkang doang enak, enak banget, bumbunya kerasa banget, gurih, mantap hello Hai hello ada nganya Din enak ya enak manama kan ini guys kameramen aku juga pengen aku ngambil ke dalam digantiin ijir bumbunya enak ya terus juga kerangnya gede-gede mantep ya ya udah segitu ya dapat potongan gitu Rp50.000 lumayan kan deh aja awal 200an kan apa udangnya kamu jangan nyobain udangnya loh gede-gecew dan keras ya ya kan nggak jusi ya kematangan dia kayak ngerusnya guys ini aku sama suami aku udah makan berdua tapi tetep aja udah kenyang banget karena emang dari kerangnya tuh yang gede-gede banget terus ada udangnya juga juga lumayan banyak terus cuminya juga ada berapa slice dan jagungnya itu lumayan banyak ada enam potong terus bumbunya tuh nggak pelit kuahnya tuh ini juga masih banyak misalnya tuh masih ya Cukup lah kalau ditambahin sama cumi-cumi seperapat sama udang seperapat lagi gitu buat dimasak ulang dari rasa dari segi rasa sih aku suka bumbunya yang berasa banget rumpah-rumpahnya dan gurih terus juga ngepelit bumbu dan aku request pedas dikasih beneran pedas terus juga suka sih sama sama kerangnya gede-gede dan tingkat kematangannya pas jagungnya juga tingkat kematangannya pas dan gede-gede juga potongannya tapi untuk ke pitingnya apa ya kayak dagingnya tuh padat sih padat cuman tadi yang satu oke tapi yang satu lagi menurut aku tuh kayak nggak fresh terus udangnya juga kayak overcooked gitu dan kecil-kecil ya tapi sih untuk harga segitu worth it ya apalagi aku dapat potongan 50.000 kan lumayan jadi hitung-hitung cuman 160.000 aku udah bisa makan sifut sebanyak ini bisa dimakan sharing berdua dan ini juga masih ada lebihannya ya enggak rugi-rugi amat tapi dari segi rasa beneran aku suka ini telurnya juga banyak itu yang di telur apa telur ork-arik yang ada di saus padangnya itu tuh banyak jadi tuh kental yang kental manis gurih gitu deh pokoknya kamu juga coba jadi coba deh cek di gofood atau grab food kamu mungkin lagi ada promo juga kayaknya next aku bakalan kalau mau pesan seafood Insya Allah aku bakalan beli di sini lagi so guys have a nice weekend terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya ya bye bye Assalamualaikum